Kasus dugaan pelecehan seksual di PONPES Al-Iqsan tebing tinggi mendapat tanggapan dari DPRD Tanjung Jabung Barat. Dewan minta pihak kepolisian cepat menindaklanjuti kasus ini dan memburu pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan PONPES Pesantren Al-Iqsan sangat disayangkan oleh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat. Menurut Dewan seharusnya seorang pimpinan PONPES dapat menjadi contoh yang baik terhadap para santrinya bukan malah sebaliknya. Dewan juga mengecam keras atas apa yang dilakukan oknum pimpinan PONPES Al-Iqsan dan meminta pihak kepolisian cepat menindaklanjuti kasus tersebut. Serta dapat segera memburu keberadaan pelaku yang diketahui saat ini sudah melarikan diri. Tempatan Tebing Tinggi, Desa Kelagian adalah prokontralah, adalah laporan bahwa kejadian ini mungkin ya berimbas masalah anak-anak murid dan gitu di bawah umur kan gitu. Dan juga yang berbuat itu selaku ya mungkin ngasuk pondok itu. Nah dan juga sepengah tahun saya, saya dapat informasi ya turun langsung dari mungkin dari Tungkal langsung tujuh ke Tebing Tinggi alangkan daibnya, apalagi ini pondok ini kan untuk umat kita beragama kita. Saya juga berharap lah, maksud saya pemerintah itu ya kalau memang ada semacam pengawasan gitu dari pemerintah itu. Jadi jangan ada terulang lagi.